Gadis itu mendapat peringkat pertama dalam ujian tengah semester. Tetapi guru menghukumnya untuk menyalin kesalahan seratus kali. Hanya karena dia mendapat nilai 95, bukan nilai sempurna. Namun, guru merasa itu belum cukup. Dia bahkan dengan sengaja memanggil ibunya, berikan aku kertas ujiannya. Gadis itu dengan patuh mengeluarkan kertas ujian, tapi ibunya hanya meliriknya, lalu meremasnya menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian dia memberitahu putrinya bahwa selama dia melakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Sekarang ibu akan membawamu makan makanan enak, kata-kata ibu membuat guru tercengang. Dia mengira ibu itu akan memarahi putrinya. Tak disangka hasilnya seperti ini. Jadi dia mengingatkan bahwa kali ini seharusnya bisa lebih baik. Tapi kata-katanya dipotong oleh ibu gadis itu. Mengatakan, Aku telah berubah pikiran. Mulai sekarang, aku tidak akan menuntut dia untuk mendapatkan nilai 100 setiap saat. Aku hanya ingin dia bahagia dan sehat. Gadis itu dengan cemas mengikuti ibunya pulang. Tapi begitu mereka sampai di rumah, tindakan ibu menjadi lebih gila. Dia merobek semua tujuan dan jadwal belajar yang telah dia tetapkan untuk putrinya. Dan hanya menyimpan sertifikat penghargaannya. Pada saat yang sama, dia memberitahu putrinya bahwa mulai sekarang, hal-hal ini tidak diperlukan lagi. Melihat tindakan ibunya yang tidak biasa, gadis itu merasa sedikit takut. Jadi dia bertanya pada ibunya mengapa. Pertanyaan putrinya membuat ibu itu tenggelam dalam pikirannya. Dia sendiri memiliki nilai yang sangat baik dan telah menemukan pekerjaan yang baik. Tapi hari ini, dia didiagnosis menderita kanker payudara stadium akhir. Hanya tersisa 2 bulan untuk hidup. Jadi apa gunanya belajar dengan baik? Jadi dia memutuskan untuk mengubah tuntutannya pada putrinya. Ibu hanya berharap kamu bahagia di masa depan. Suning ingin menggunakan sisa waktunya untuk menemani putrinya setiap hari. Jadi dia bertanya kepada putrinya apa yang paling ingin dia lakukan sekarang. Bermain game. Baiklah. Kalau begitu ayo kita main game. Suning langsung setuju. Dan ibu dan anak itu mulai bermain game bersama. Kemudian dia membelikan ayam goreng dan beberapa makanan ringan yang biasanya tidak boleh dia makan. Perubahan pada ibunya membuat gadis itu sulit dipercaya. Ibu, aku-aku tidak bermimpi. Kan? Iya. Kamu-kamu benar-benar bermain game denganku. Iya. Untuk punya lebih banyak waktu dengan putrinya. Suning menyerah pada kemoterapi. Gejala penyakit juga perlahan muncul. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa membiarkan putrinya tahu. Jadi dia hanya bisa membuat alasan untuk mengalihkan perhatian putrinya. Tepat setelah putrinya pergi, Suning memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia sangat berhati-hati, takut putrinya tahu. Tetapi putrinya yang cerdas masih melihat botol obat itu. Gadis itu dengan rasa ingin tahu menuliskan nama botol obat itu. Tanpa diduga, teman sekelasnya melihatnya. Dan langsung mengenalinya sebagai obat kanker. Obat kanker. Tapi bagaimana mungkin ibuku minum obat kanker? Ibuku dulunya adalah seorang dokter. Aku pernah mendengarnya berkata, ini adalah obat kanker. Menakutkan. Tidak. Ibuku baik-baik saja. Akan mati. Ayahku bilang orang yang kena kanker akan mati. Gadis itu tidak mau percaya bahwa ini terjadi pada ibunya. Jadi dia bertengkar dengan teman sekelasnya. Pada saat yang sama. Hari ini adalah peringatan kematian suami Suning. Dia tahu ibu mertuanya pasti akan datang. Jadi dia bergegas ke makam suaminya. Berharap untuk mempercayakan putrinya kepada ibu mertuanya. Tapi begitu mereka bertemu. Ibu mertuanya menamparkan Suning. Karena dia tidak pernah mengakui menantu perempuan ini. Dan dia berpikir bahwa Suninglah yang membunuh putranya. Ternyata, keduanya mengalami kecelakaan mobil saat kawin lari. Putranya kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan Suning. Melihat ibu mertuanya tidak menyukainya. Suning hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia mengeluarkan laporan pemeriksaan kankernya. Segera setelah itu, dia memberikan foto putrinya. Memohon agar dia mau menerima cucunya. Tapi hasilnya, mustahil. Aku tidak akan pernah mengakui gadis ini sebagai cucuku. Suning menerima berita bahwa putrinya berkelahi. Dan bergegas ke sekolah. Dia tidak memarahi putrinya. Melainkan menyuruhnya untuk bergaul baik dengan orang lain. Karena dia tahu dia tidak bisa tinggal bersamanya lebih lama lagi. Mereka mengoceh omong kosong. Membicarakanmu. Pokoknya aku tidak mau berteman dengan mereka. Selama aku memilikimu. Aku tidak butuh teman. Tapi ibu tidak bisa selalu berada di sisimu. Kenapa ibu tidak bisa selalu menemaniku? Aku tidak perlu berteman. Dan tidak ingin bergaul baik dengan orang lain. Aku bisa pergi ke sekolah sendiri. Makan sendiri. Dan mengerjakan PR sendiri. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Kenapa ibu selalu sibuk? Janjinya menjemputku sepulang sekolah. Tapi kamu terlambat begini. Kamu sangat ingin aku bergaul baik dengan orang lain. Bukankah itu berarti kamu tidak meminginkanku lagi? Ibu bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Hanya saja ada beberapa hal yang harus kamu hadapi sendiri. Ibu ingin membantumu. Tapi kamu tidak mau. Lagi pula. Aku sudah terbiasa dengan itu selama bertahun-tahun. Apakah kamu ada di sana atau tidak? Itu sama saja. Memang lu. Ini adalah pertama kalinya gadis itu marah pada ibunya. Karena kata-kata teman setelasnya membuatnya merasakan sesuatu. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini palsu. Pada hari ulang tahun putrinya. Dia memasak semangkuk mie umur panjang untuk ibunya. Maaf. Bu, aku seharusnya tidak menentangmu. Aku salah karena bertelahi dengan teman sekelas. Aku juga berbohong padamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku. Jangan membenciku. Ibu tidak membencimu. Ibu sayang padamu. Cepat makan minyak. Nanti dingin. Em, 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 em. Enak sekali, men, men. Harum sekali. Men, men hebat sekali. Hem, anak siapa ini? Hebat sekali. Tapi apkah yang harus datang akan datang. Tidak lama setelah selesai makan mie. Suning kambuh dan pingsan. Bu, ibu sudah bangun. Apakah ada yang sakit? Tidak, men, men. Jangan khawatir. Men, men. Suntikan ini membuat mulut ibu pahit. Bisakah kamu turun ke bawah untuk membelikan ibu beberapa permen? Baiklah. Sel kanker Anda telah menyebar ke organ lain. Saya khawatir sekarang hanya mengandalkan obat penghilang rasa sakit. Tidak akan berhasil. Aku bisa merasakan. Efek obat penghilang rasa sakit semakin pendek. Men, men ku masih sangat muda. Aku harus meyakinkan ibu mertua. Untuk menerima men, men. Nyonya, bagaimana? Sudah diselidiki dengan jelas. Nona Su tidak berbohong di pemakaman kemarin. Ini rekam medisnya. Dan hasil tes DNA gadis kecil itu. Mingyu, tahukah kamu? Kamu masih punya anak perempuan. Sun Ming telah menyembunyikan ini dariku begitu lama. Kalau saja dia tidak sekarat. Aku tidak tahu berapa lama lagi dia akan menyembunyikannya dariku. Mata dan alis anak ini sangat mirip dengan Mingyu. Mingyu, betapa baiknya jika kamu masih hidup. Kenapa nenek tua ini terus menatapku? Ini untukmu, nenek. Ada apa denganmu, nenek? Apa yang kamu bisa menatapku? Apakah kamu sedang bad mood? Makan permen. Suasana hatimu akan membaik. Nah, kamu sangat cantik. Nenek, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Dokter Zu pernah menasihatinya. Tetapi dia tidak mau dirawat. Aku juga tidak mau. Menyebar ke titik ini. Kemoterapi hanya akan menambah penderitaan. Ku dengar dia juga seorang ibu tunggal. Mungkin karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anaknya. Dia memilih untuk menyerah pada pengobatan. Benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya anaknya nanti. Mungkinkah itu dia? Jangan bicara lagi. Ayo pergi. Men-men sudah kembali membeli permen. Ibu, ada apa denganmu? Men-men, jangan khawatir. Ibu akan menemani ibu untuk mengambil obat. Ibu akan segera kembali. Men-men, tetap di sini dan tunggu ibu kembali. Oke, baiklah. Jadi, ibu lumen akan mati. Ku dengar dia juga seorang ibu tunggal. Mungkin karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anaknya. Dia memilih untuk menyerah pada pengobatan. Apa kau berencana untuk merahasiakan ini dari men-men selamanya? Men-men masih sangat muda. Takut dia tidak akan tahan mengetahui kebenarannya. Baiklah. Aku menghormati pilihanmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Terima kasih. Zootong Bisakah kamu meresetkan beberapa obat yang akan membuatku merasa lebih baik setelah meminumnya? Aku takut men-men curiga. Tahukah kamu bahwa obat-obatan ini memiliki efek samping yang sangat besar bagimu? Apalagi yang tersisa dari tubuhku sekarang? Ibu Men-men Kenapa kamu disini? Kamu dengar sesuatu tadi? Ibu, ada apa denganmu? Kenapa ibu minum obat penghilang rasa sakit? Men-men Ibu sebenarnya Kamu menemukannya ya? Ibu cuma sakit perut, gak enak badan. Kamu kemarin sudah mengkritik ibu seperti orang dewasa, kan? Paman Zou Benarkah begitu? Tentu saja men-men Kamu belum tahu ya? Ibu paling takut dikritik sama kamu Tramadol hidroklorida Benarkah itu obat penghilang rasa sakit? Tramadol hidroklorida Benarkah itu obat penghilang rasa sakit? Tentu saja itu obat penghilang rasa sakit Ibu kasih tahu ya Ibu minum obat ini Badannya akan segera membaik Makan permen aja udah gak sakit lagi Untungnya Aku belum selesai bicara Maaf Maaf men-men Men-men Anak baik Benarkah begitu? Ibu Tolong kepang rambutku Men-men Sini Lihat Kartu pos ini cantik Kan? Cantik Kita bawa ke sekolah Kasih ke teman sekelas Gimana? Aku kan gak salah Kenapa aku harus bawa kartu pos buat minta maaf? Aku gak mau Kalau kehilangan ibu Terus gak punya teman Gimana nanti kamu? Sini Ibu kepang rambutmu ya Baik Men-men Anak baik Men-men Sekarang kita udah SD Bukan anak TK lagi Kan? Iya Nanti kita masih lanjut SMP SMA Kuliah Kita harus punya teman sendiri Kalau gak punya teman Kamu bakal merasa kesepian Men-men Kenapa kesepian kan ada ibu? Tapi ibu gak bisa nemenin kamu selamanya Men-men Nanti kamu juga bakal punya pasangan Punya teman sendiri Benarkah sudah selesai? Sudah di kepang Kamu pergi sekolah sana Nanti pulang sekolah Ibu temenin kamu latihan piano Baik Oh iya Kepangan ini kamu harus belajar kepang sendiri ya Udah gede gini Masa gak bisa kepang rambut? Kenapa semuanya harus dipelajari sih? Kamu bisa aja udah cukup Terus nanti kamu bisa kepang rambut ibu juga dong bagus kan? Baiklah Iya Cepat pergi sana Anak baik Cium ibu dulu Anak baik Pergi sana Kalau begitu Aku pergi ya Kartu posnya Men-men Masuk sana Ingat kata-kata ibu Ke sekolah Kita harus akur sama teman-teman Kan? Tahu Pergi sana Badanku makin lama makin lemah Aku harus secepatnya membuat bibi menerima men-men Harus kasih ke mereka ya dia kan gak sopan sama ibu Tapi Sembunyiin apa tukang pukul? Betul Aku gak butuh teman Aku gak peduli Lagi nangis diam-diam ya pengecut Aku gak nangis Sok banget Tahu kok kamu bentar lagi gak punya ibu Mau nangis juga wajar Ibu aku baik-baik aja Kamu dorong orang lagi Anak yatim piatu gak punya bapak ibu gak punya sopan santun Kamu Cepetan panggil guru Lumen mukul orang lagi Cepetan panggil guru Kalian yang mulai duluan Berani panggil ibumu ke sini gak? Ibu kemarin udah marah gara-gara aku berantem sama Zhang Zhen Kali ini kalau ibu tahu Pasti ibu bakal khawatir lagi Gak boleh sampai ibu datang Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Anda nenek yang di rumah sakit waktu itu Kan? Iya Sini Kamu terluka gak? Gak Aduh Bu Direktur Kok anda sampai datang sendiri? Kalau saya gak datang sendiri untuk inspeksi diam-diam Saya gak bakal tahu kalau di sekolah ini ada perilaku bullying Membuli cucu saya Hal kayak gini Kalau gak diperketat pengawasannya Anda tadi bilang lumen cucu anda Cucu kandung Lumen ternyata punya nenek sehebat ini Sekolah itu tempat mendidik orang Bukan tempat berkelahi Apa yang anda bicarakan? Anda adalah investor sekolah kita Saya sebelumnya Sebelumnya benar-benar tidak tahu lumen adalah cucu anda Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada anda Zhang Zhen Cepat minta maaf sama lumen Iya Maaf Anak ini Dari kecil sudah jahat begini Besar nanti bagaimana? Anda sebagai wali kelas Kedepannya Tidak boleh terjadi hal seperti ini lagi Kalau anda masih tidak bisa mengurus murid anda dengan baik Anda silahkan mengundurkan diri Men-men Ikut nenek Jangan terburu-buru Makan pelan-pelan Nenek Kenapa nenek membantu saya? Kita kan baru bertemu sekali Karena nenek suka sama kamu Nah Kalau nanti ketemu situasi kayak gili lagi Pertama-tama harus belajar melindungi diri sendiri Harus kasih tahu orang tua sama guru Apalagi ikut-ikutan perilaku buruk kayak gitu Iya Bu Tapi ibu pengen kamu punya banyak teman Ibu melakukan ini demi kebaikanmu Tapi saat kamu berteman Kamu harus jeli Mengerti Nenek Saya mengerti Anda orang yang baik Makanlah Terima kasih Kalau langsung bawa men-men ke sana Apa bibi akan menerimanya? Tapi sudah hampir Abis waktu Tidak ada cara lain lagi Guh Aku udah selesai main piano Boleh main game gak? Lagu piano ini adalah lagu favorit Minyu semasa hidupnya Men-men sekarang mainnya bagus banget Semoga bibi bisa sedikit terharu Ibu Men-men Kok kamu melamun? Nggak Kenapa aku tiap hari cuma boleh latihan lagu ini aja? Aku udah bosan Oh iya Bu Hari ini di sekolah aku ketemu seorang nenek Men-men Ibu mau ajak kamu ke suatu tempat Baju baru udah disiapin Kita ganti baju yuk Ayo Ibu Sebenernya ibu mau ajak aku ketemu siapa sih? Ibu mau ajak kamu ketemu nenek Yaitu ibu dari ayah Sebentar lagi ketemu nenek Kamu harus menunjukkan kondisi terbaikmu Main piano lagu yang ibu suruh sebaik mungkin Ngerti Ibu Ibu gak mau aku lagi Kan? Ibu gak mau aku lagi Kan? Ibu gak mau aku lagi Ibu Ibu gak mau aku lagi Kan? Ibu tiba-tiba seperti orang yang berbeda Menyuruhku berteman Juga tidak peduli dengan pelajaranku Sekarang mau membawaku bertemu nenek Dulu aku tidak pernah mendengar ibu membicarakannya Ibu Ibu benar-benar tidak mau aku lagi Kan? Jangan mikir yang henggat-henggap Ibu cuma mau kamu ketemu nenek Kenalan aja Suni Kamu tidak boleh lulu Harus bawa men-men ke sisi bibi Kamu sudah tidak punya waktu lagi Benarkah? Tentu saja benar Men-men Sebentar lagi ketemu nenek Harus banyak senyum ya Main piano lagu yang ibu bilangin tadi sebaik mungkin ya Supaya nenek suka sama kamu Ngerti Nggak mau Kalau nenek nggak suka sama aku Yaudah aku pulang aja Lagian aku juga nggak mau kesini Men-men Nona lu Tolong jangan mondar-mandir di depan rumah keluarga lu Nyonya tua di rumah saya melihat anda Suasana hatinya akan buruk Bu Tolong sampaikan ke bibi Saya benar-benar ada hal penting ingin bertemu dengannya Maaf sekali Saya tidak bisa membantu Dia tidak menghormati orang Ayo kita pergi Men-men Ibu bersikap tidak sopan sama kamu Pasti nenek juga tidak baik Aku tidak mau bertemu dengannya Kamu belum ketemu nenek Ibu Kenapa aku harus ketemu nenek? Sebenarnya ibu tidak menginginkan aku lagi Ibu terus-menerus membohongiku Ibu tidak Berbohong Men-men Ibu 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 Cepat bangun Men-men Anggap ibu mohon padamu Hari ini bagaimanapun caranya harus bertemu nenek Men-men Apakah itu kamu? Nah, nenek Bibi Men-men Kalian sudah pernah bertemu Ibu Dia adalah nenekku Ibu Ibu baik-baik saja kan Ibu baik-baik saja Kalau begitu tidak apa-apa Ternyata Kamu adalah cucu kandungku Aku sudah bilangkan Setiap kali bertemu kamu Aku merasa dekat Aku juga merasa nenek sangat dekat Hari ini di sekolah Nenek juga membela ku Membela Men-men Hari ini di sekolah terjadi apa? Anak itu di sekolah dibuli teman sekelasnya Kamu Kamu yang jadi ibu kok gak tahu Aku juga gak tahu biasanya kamu ngurus anak kayak gimana Maaf Bibi Nggak kok Ibu merawatku dengan baik Sudahlah Tidak usah dibicarakan lagi Men-men Makan jeruk Men-men Dulu di rumah kamu bukannya paling suka makan jeruk Ayo makan Nenek yang kasih Terima kasih Nenek Men-men Kamu disini dulu makan jeruk sendiri ya Ibu sama nenek mau ngobrol dulu Nanti ibu datang cari kamu Ya Oke Ikut saya Ibu pasti menyembunyikan sesuatu dariku Dan nenek sepertinya juga tidak terlalu suka sama ibu Terima kasih Bersedia menerima men-men Anda tidak perlu berterima kasih Saya bersedia menerima men-men karena dia adalah darah daging Mingyu Tidak ada hubungannya dengan Anda Iya Hanya saja ke depannya akan merepotkan bibi Lalu Anda berencana kapan memberi tahu anak itu yang sebenarnya Semakin lambat semakin baik Dia masih sangat kecil Saya takut dia tidak tahan Selama saya masih hidup Saya masih ingin melihat men-men sekolah Menikah Punya anak Hanya saja waktu saya benar-benar tidak banyak lagi Bibi Saya ingin membuatkan hadiah untuk men-men dengan tangan saya sendiri Bisakah Anda membantu saya memberikannya kepadanya Anda butuh apa Saya akan suruh orang menyiapkan Men-men Nenek Ibu kenapa Ibu dapat telepon dari kantor Perlu diurus sebentar Kapanpun selalu memikirkan pekerjaan Tidak tahu bagaimana cara menemani saya Men-men Ini tempat ayahmu latihan piano waktu kecil Piano ini juga favorit ayahmu Men-men Kamu di rumah sudah latihan banyak lagu Main satu lagu untuk nenek Ya Piano in destroyed Ibu Sep 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 Terima kasih. Ibu, enak didengar enggak? Enak didengar. Kamu mengajarinya dengan baik. Nenek, hari ini aku datang. Nenek senang enggak? Senang dong. Ibu, nenek kan udah senang. Kita pulang yuk. Ibu, nenek kan udah senang. Kita pulang yuk. Men-men, disini tidak bagus ya. Kita disini aja temenin nenek beberapa hari lagi. Ya, enggak mau. Aku mau pulang. Aku mau sama ibu. Ibu kan udah bilang ibu enggak akan ninggalin aku. Aku ngobrol sama dia dulu. Men-men, kamu enggak suka disini. Enggak kok, aku suka. Tapi aku paling suka rumah aku sama ibu. Men-men, nenek itu orangnya baik. Kita disini aja temenin nenek beberapa lama lagi. Ya, sebenarnya ibu yang mau disini main-main lebih lama. Baiklah, ibu di mana? Aku disitu. Tapi janji ya, enggak boleh ninggalin aku sendirian terus kabur diam-diam. Mana mungkin? Ibu, ibu kenapa? Ibu, ibu. Ibu enggak apa-apa kok. Men-men, perut ibu agak enggak enak. Kamu bisa keluar dulu main sama nenek sebentar. Ibu, sebenarnya ibu kenapa? Ibu, ibu kenapa sih? Enggak apa-apa. Pergi sana. Ibu, ibu. Ibu kenapa sih? Bukankah ibu mau ke toilet? Kenapa muntah seperti di rumah? Men-men. Ibu mana? Ibu di dalam. Aku lihat wajahnya pucat. Nenek ajak kamu main di luar. Yuk, tapi ibu. Men-men. Ibu tidak apa-apa. Lihat, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Temani nenek sebentar ya. Baiklah. Men-men. Kamu harus baik-baik sama nenek ya? Setelah ibu pergi. Nenek adalah satu-satunya tempat bergantungmu. Men-men lagi gambar apa? Harusnya di sini gambar ibu. Perutmu masih sakit. Lihat. Ibu berubah jadi bintang yang paling terang. Tidak boleh. Ibu ya ibu. Tidak boleh jadi bintang. Kalaupun ibu jadi bintang. Kamu tinggal mendongar. Kamu akan melihat ibu. Sudahlah. Bukankah ibu ada di sini? Ayo. Kita makan malam bersama. Ibu. Men-men pergi sama nenek dulu. Nanti ibu menyusul. Nurut ya. Bibi. Terima kasih tadi sudah membantu saya mencairkan suasana. Kalau tidak. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapi perkataan men-men tadi. Men-men kan cuma anak kecil. Sampai pada titik ini. Dia tahu lebih sedikit. Rasa sakitnya juga berkurang sedikit. Ini foto-foto men-men yang saya simpan selama bertahun-tahun. Sekarang saya serahkan kepada Anda. Dia mirip sekali dengan ayahnya waktu kecil. Lihat. Ibu berubah jadi bintang yang paling terang. Kalaupun ibu jadi bintang. Kamu tinggal mendongar. Kamu akan melihat ibu. Aku tidak mau ibu jadi bintang. Ayah jadi bintang. Aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Ibu pasti tidak akan jadi bintang. Sampai jumpa. Saya selamat menikmati. Terima kasih. 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 Buku catatan ini berisi semua kesukaan men-men dan hal-hal yang perlu diperhatikan tentangnya. Bibi, mulai sekarang, aku harus merepotkanmu. Men-men ini anak yang cerdas sejak kecil. Aku selalu ingin mengajarkan semuanya padanya. Tapi dia masih terlalu kecil. Banyak hal yang tidak mau dia pelajari. Bibi, mulai sekarang, Anda harus lebih toleran padanya. Ibu benar-benar sakit. dia benar-ten 619 men-men-men men-men, yes. Men-men. Ben-men. Ben-men. Kenapa kamu di sini? Aku. Bu, kenapa ibu tiba-tiba tidak tidur lagi? Ibu turun ke bawah untuk mencarimu. Ibu mengobrol dengan nenek sebentar. Men-men, apa kamu baru turun? Iya. Aku masih mengantuk. Ibu dan nenek ngobrol dulu saja. Aku kembali ke kamar untuk tidur lagi. Untunglah, untunglah. Untungnya men-men tidak mendengar apa-apa. Bu, ternyata ibu benar-benar menderita kanker. Lihat, ini obat kanker, kan? Jadi, ibu lumen akan mati. Menakutkan sekali. Tidak, ibuku baik-baik saja. Ternyata semuanya benar. Bu, hari ini bolehkah nenek yang mengantar dan menjemputku sekolah? Men-men, kamu benar-benar mau nenek yang mengantarmu sekolah? Iya, baiklah. Sebentar lagi, nenek akan mengantarmu sekolah sendiri. Cepat makan. Cepat makan. Ibu dan nenek akan mengantar dan menjemputku sekolah. Ibu, hem, hari minggu adalah ulang tahunmu. Apa kamu punya keinginan? Iya. Sebelum aku mati, masih ada satu ulang tahun terakhir. Keinginan terbesar ibu adalah men-menku sehat dan bahagia. Memiliki nenek, teman di sekitar, dan orang yang dicintai. Ibu juga berharap men-menku bisa bermain piano di atas panggung. Memiliki tujuan dan impian sendiri. Sebenarnya ibu tahu men-men sangat suka bermain piano. Seperti ayah, kan? Iya. Ibu, hem, keinginanmu pasti akan terwujud. Benarkah, hem? Pergi sekolah lah. Nenek masih menunggumu di bawah. Baiklah, pergilah. Bu, aku pergi dulu ya. Dadah. Kita harus punya teman sendiri. Jika tidak punya teman, aku akan merasa sangat kesepian. Bu, aku pasti akan mendapatkan teman. Maafkan aku, terakhir kali aku seharusnya tidak mengukulmu. Ini hadiah permintaan maafku. Semoga kamu bisa memaafkanku. Sebenarnya aku juga salah. Ibuku yang membelikannya untukku. Tai Orion, kamu satu. Aku satu. Terima kasih. Enak tidak? Iya, enak. Sampai jumpa. Bu, lihat. Aku berhasil. Ibu. Nenek ingin mengajariku partitur piano baru. Ya, kita naik ke atas dulu ya. Anak yang baik sekali. Nenek, aku ingin tinggal di sini selamanya. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Kamu kan cucu perempuan kesayangan nenek. Kita naik. Baiklah. Men-men harus patuh. Harus mendengarkan kata-kata nenek ya. Bagus sekali. Masih bisa melihat hubungan men-men dan nenek begitu baik. Nenek. Aku sudah siap. Ayo ajari aku partitur piano yang baru. Oh, baiklah. Kalau begitu, ayo kita mulai latihan partiturnya. Tidak perlu. Men-men, ada apa denganmu? Nenek. Ibu sakit. Sakit parah. Ya. Kamu tahu semua yang terjadi hari itu. Kamu tahu semua yang terjadi hari itu. Ibu berapa lama lagi waktu ibu? Men-men. Ibu. Ibu-ibu akan segera meninggal. Ya. Men-men, jangan takut. Kamu masih punya nenek. Tidak boleh sampai ibu tahu. Bu, aku lihat kalian berdua belum mulai latihan piano. Aku sudah siapkan beberapa buah untuk kalian. Tidak mengganggu. Kan? Ah, tidak. Kami baru saja akan mulai. Berikan padaku. Men-men anak baik. Kan? Baik. Harus dengarkan kata-kata nenek ya? Iya. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Eh. Nenek. Aku ingin ikut kompetisi piano. Apa? Ibuku berharap aku punya tujuan dan impian. Dia juga ingin melihatku bermain piano di atas panggung. Baiklah. Nenek akan membantumu mendaftar. Pasti akan membuat ibumu melihatnya. Iya. Terima kasih. Nenek. Ayo kita mulai. Ibu. Ibu. Ibu Temani aku lagi Jangan mati Jangan mati Bu, akhirnya ibu bangun juga Tadi aku dorong-dorong ibu Tapi ibu tidak bangun juga Apa aku tadi pingsan Seperti sudah mati saja Ibu Ibu merasa tidak enak badan Ibu hanya tidur terlalu nyenyak Tidak apa-apa Kenapa malam ini kamu tiba-tiba datang ke sini Aku mimpi buruk Bermimpi ibu berubah menjadi bintang Men-men Ibu di sini Itu semua mimpi buruk Tidak nyata Ibu selalu di sisimu Kita tidak takut Bu, lihat Men-men hebat sekali Sudah bisa mengepang rambut sendiri Sebenarnya mengepang rambut tidak terlalu sulit Sekarang aku mengepangnya lebih bagus darimu Bagus sekali Meskipun ibu tidak di sisimu Kamu bisa menjaga dirimu sendiri Kalau begitu aku pergi sekolah dulu ya Hmm Men-men ini kok belum pulang ya Apa dia tidak tahu hari ini ulang tahunmu Susah payah sampai akhir pekan Biarkan anak itu bersantai sejenak Tidak apa-apa Bibi Terima kasih sudah secara khusus menyuruh orang untuk menyiapkan kue ulang tahun untukku Sejak terkena kanker Aku sampai lupa kalau aku masih punya ulang tahun Aku tidak ingin men-men berpikir kalau aku tidak menyukaimu Takut dia sedih Aku rasa men-men tidak akan kembali Kita pulang duluan saja Ibu Men-men Ibu Teman-teman sekelasku semua ingin datang merayakan ulang tahunmu Aku bawa mereka semua ke sini Halo Tante Halo Nenek Halo Halo anak-anak Ayo cepat masuk ke dalam Ayo Aduh Ibu Ini kue ulang tahun yang disiapkan untukmu Dan ini Kado ulang tahun Ini semua buatan men-men sendiri Ini aku buat bersama teman sekelasku Bu Kami sudah melipat banyak bintang ini untukmu Bisakah ibu tidak berubah menjadi bintang Terima kasih Anak-anak Kalian semua anak-anak yang baik Men-men Ajak teman-temanmu untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuk ibu Boleh Baiklah Kalau begitu ibu buat permohonan Baiklah Tiga Dua Satu Selamat ulang tahun Wah Men-men Ajak teman-temanmu bermain di taman sebentar Boleh Setelah kalian lelah bermain Kita makan kue bersama Ya Baik Baik Pergilah Ayo Men-men ini meskipun kecil tapi sangat perhatian Bagus sekali Sekarang men-men punya teman Dan juga ada kamu Ibu cantik tidak Cantik Cantik sekali Ibu Aku tidak hanya belajar mengepang rambut tapi juga mendapatkan teman baik Ibu senang tidak Senang Ibu tidak hanya senang tapi juga lega Men-men ku akhirnya tumbuh dewasa Kamu senang Aku juga senang Apa Tidak apa-apa Kita lanjutkan Ibu bersamamu Cantik tidak Cantik Men-men Bu Ibu kenapa Bu Bu Bangun Bu Cepat bangun Cepat bangun Dokter Zou Bagaimana keadaannya Bibi Kita bicara di luar sebentar Kondisi surbing saat ini sangat buruk Anda harus mempersiapkan mental dengan baik Apakah ada cara lain Kami akan melakukan yang terbaik Men-men Kita pergi menjemuk ibu Men-men Ibu akan segera meninggal Ya Dia minum banyak obat Tiba-tiba pingsan lagi Dan menyerahkan aku kepadamu Karena dia akan segera meninggal Terakhir kali aku tanya kamu Berapa lama lagi waktu ibu Kamu juga tidak bilang Karena waktunya sudah sangat sedikit Ya Men-men Aku sebentar lagi tidak punya ibu Apa yang ibu katakan itu bohong Apa yang Zhang Zhen katakan itu benar Men-men Kamu masih punya nenek Nenek sama seperti ibu Akan menyayangimu Ibu ingin aku bahagia Jadi aku juga tidak bisa membuatnya sedih Benar Tidak boleh membuat ibu sedih Ibu Ibu masih merasa tidak enak badan Nenek bilang gastritis ibu belum sepenuhnya sembuh Tidak merasa tidak enak badan lagi Ibu Aku sudah mendaftar kompetisi piano Minggu depan Ibu pasti akan datang untuk melihatku bertanding Kan Kompetisi Hmm Bukankah ibu bilang ingin melihatku bertanding Aku sudah mendaftar Minggu depan Ibu harus melihatku bertanding dengan mata kepala sendiri Hmm Ibu pasti akan datang Men-men Apa kamu sedang ada masalah? Tidak Aku tidak ada masalah Asal ibu ada di sampingku Dimanapun aku senang Kenapa mataku tidak bisa melihat dengan jelas lagi? Men-men Hmm Apa kamu sudah waktunya pergi sekolah? Hari ini aku ingin menemani ibu Tidak ingin pergi sekolah Bukankah kamu masih harus latihan piano? Masih harus ikut kompetisi? Ya Baiklah Kalau begitu aku pergi ya Cium aku Biarkan aku menciummu juga Pergi Sel kanker telah menyebar dan menekan syaraf optik Anda Selanjutnya Anda kemungkinan besar akan buta Suning Anda harus tenang sekarang Pikirkan men-men Saya yakin dia juga tidak ingin melihat Anda seperti ini Benar Saya masih punya men-men Saya masih harus melihatnya mengikuti kompetisi piano Bibi Aku mohon padamu Saya tidak bisa membiarkan men-men tahu bahwa saya akan buta Nah Aku berjanji padamu Terima kasih Bibi Ibu dan anak ini sama-sama keras kepala Terima kasih Tinggal beberapa hari lagi Ibu Ibu harus melihat kompetisi pianoku Saya pasti akan memenangkan hadiah Kompetisi Bukankah ibu bilang ingin melihat kompetisku Aku sudah mendaftar Minggu depan ibu harus melihat kompetisku dengan mata kepala sendiri Men-men Ibu pasti akan melihat kompetisi pianomu Meskipun tidak menggunakan mata Ibu akan tetap berada di sisimu Ibu Hmm Tadi ibu di tangga ya kenapa tidak kesini Men-men Ibu takut mengganggu latihan pianomu Nenek sudah menghangatkan susu untukmu di lantai atas Cepat diminum Kalau begitu aku pergi dulu ya Dengan kondisiku seperti ini Bagaimana aku bisa mengikuti kompetisi piano man-man Aku harus mencari cara Suning Kenapa hari ini tiba-tiba kau memintaku menemanimu kesini Men-men sebentar lagi akan berkompetisi Jika dia menang Dia pasti sangat berharap aku naik panggung bersamanya untuk menerima penghargaan Tapi matamu tidak bisa melihat Bagaimana kau bisa menemani men-men naik panggung untuk menerima penghargaan Aku bisa Baiklah Aku akan membantumu Ayo Sekarang kita duduk di baris ketiga penonton Tepat di depan Di sebelah kanan Adalah tempat main-main tampil Ayo Sekarang aku akan membantumu mengenal rute Bu Aku pasti akan memainkan lagu ini dengan baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lu men Tanganmu kenapa kau terus gemetaran Aku tidak tahu Apa kau semalaman latihan piano tadi malam Berlatih piano terlalu keras bisa melukai tanganmu Tidak Aku tidak terluka Tanganku baik-baik saja Dalam kondisi seperti ini Kau tidak bisa naik panggung untuk berkompetisi Kita menyerah dulu Tunggu tanganmu sembuh Kita lindungi tanganmu dengan baik Baru naik panggung untuk berkompetisi Oke Tidak bisa Aku harus berkompetisi hari ini Aku masih harus memenangkan medali emas Nanti masih banyak kesempatan untuk berkompetisi Kenapa harus bersih keras untuk berkompetisi hari ini Jika tanganmu melewatkan perawatan Kau tidak akan bisa bermain piano lagi Kau mengerti Aku tidak mau nanti Aku harus berkompetisi hari ini Bu Guru Aku mohon padamu Tanganku baik-baik saja Izinkan aku berkompetisi Lu men Kenapa kau harus berkompetisi hari ini Ibuku sakit Aku ingin dia melihatku berkompetisi piano untuk terakhir kalinya Dia tidak punya banyak waktu lagi Bu Guru Aku mohon padamu Aku ingin berkompetisi Izinkan aku berkompetisi Baiklah Kalau begitu kau berjanji pada Bu Guru Menang atau tidak menang itu tidak penting Yang penting ibu bisa melihatmu di panggung Terima kasih Bu Guru Ibu Hari ini aku pasti akan menyelesaikan kompetisi dengan lancar Kau percaya padaku Selamat pagi untuk semua tamu yang hadir di tempat dan pemirsa di depan televisi Selamat datang di babak final kompetisi piano anak nasional kali ini Peserta pertama Silakan peserta cilik nomor tiga Selanjutnya Silakan peserta cilik nomor enam Silakan peserta cilik nomor tujuh Selanjutnya adalah giliranmu Lumen Semangat Setelah persaingan yang ketat Juri telah memberikan banyak skor tinggi Di babak selanjutnya Para peserta akan merasakan tekanan Silakan peserta nomor dua belas Lumen Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan lu men, ibu juga tidak perlu marah seperti itu. Siapa bilang aku marah? Men men, gagal sekali ujian tidak apa-apa. Kau juga tidak akan menjadi tidak berguna karenanya. Apa kau terlalu tertekan akhir-akhir ini? Ibu akan membawamu pulang. Men men dulu sangat cengeng. Tapi aku memberikan pakaian minggu untuk dipeluknya. Dia langsung berhenti menangis. Di buku ini tercatat semua kesukaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang men men. Bibi, selanjutnya aku merepotkanmu ya. Silakan para juri memberikan skor. Lumen adalah peserta dengan skor tertinggi di seluruh lapangan. Sungguh luar biasa. Pertama kalinya melihat semua juri memberikan skor sempurna. Jadi, juara hari ini adalah teman kecil Lumen. Teman kecil Lumen, silakan sampaikan kesan dan pesanmu setelah menerima penghargaan. Terima kasih atas tepuk tangannya. Terima kasih juga untuk para juri dan guru pemimbingku. Tapi yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah ibuku. Meskipun dia sangat gembira sampai-sampai memegang bunga terbalik. Ibuku suka mendesain gaun pengantin. Suka permen buah manis. Suka main game. Tapi yang paling dia sukai adalah aku. Dia selalu menjadi pendukung terkuatku. Bu, lihat. Aku berhasil. Kompetisi pianoku menang. Bu, aku akan semakin baik. Aku juga akan melihat bintang setiap hari. Oh. Kenapa harus melihat bintang setiap hari? Karena ibuku suka bintang. Apa men-men menangis? Kenapa aku mendengar suaranya agak aneh? Tidak apa-apa. Men-men baik-baik saja. Kau ingat saja. Ikuti rute yang sama seperti kemarin. Sungguh mengharukan. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Silakan ibu lumen naik ke panggung. Semangat. Men-men. Men-men. Bu, kenapa tempat duduknya berubah? Men-men. Kau hebat. Ini bunga yang ibu siapkan untukmu. Kau suka. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyemangati. Bu, juri ada di depan. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal kepada putri saya. Men-men. Kau yang terbaik. Kau akan selalu menjadi kebanggaan ibu. Ibu. Bu, lihat. Piala ini cantik tidak? Cantik. Men-men. Ini adalah hasil dari kerja kerasmu. Ayo pergi. Men-men. Speaker ini harus dipindahkan sedikit. Bu, tanganmu. Men-men. Kau dimana men-men. Kau baik-baik saja. Ibu. Kau memutuskan untuk melakukan ini. Saya ingin men-men melihat seorang ibu yang normal. Naik ke podium. Menerima penghargaan bersamanya. Berbagi kegembiraannya. Piano ini adalah tempat men-men tampil. Di belakangmu ada ruang istirahat. Men-men keluar dari sana. Berjalan ke sini. Di tengah panggung ada mikrofon. Ini adalah tempat men-men menerima penghargaan. Men-men punya gaun. Di dadanya ada bunga merah kecil. Gaun putri yang sangat cantik. Bibi. Saya ingin berlatih sendiri. Bibi. Tidak apa-apa. Berjalan beberapa kali pasti bisa. Men-men. Ibu pasti bisa. Coba lagi. Bibi. Ibu berhasil Men-men Men-men, kau baik-baik saja, kenapa kau ceroboh sekali? Tadi, apa aku salah lihat? Saat ibu bertanya padaku, aku jelas-jelas ada di belakangnya Men-men, kau baik-baik saja Men-men baik-baik saja, pelan-pelan Hari ini kita harus merayakannya untuk men-men Ibu, kenapa kau seperti orang buta meraba gajah? Mana ada? Ibu ingin merasakan kualitas dan suhu piala ini Ini piala yang dimenangkan putriku, hebat sekali Ibu, kita main game yuk Oke Ibu Ya Men-men Ibu Men-men Hari ini aku cantik tidak? Cantik Men-men ku memakai gaun putri, cantik sekali Terutama bunga kecil di dada, sangat hidup Cantik sekali Ada apa? Men-men Tidak apa-apa Aku agak lelah Ingin duduk di sini sebentar Duduk di lantai dingin lo Cepat bangun Duduk di sofa Suning Kau duduk dan istirahat di sofa sebentar Saya akan membawa men-men ganti baju Nenek Ibu Mata ibu Sudah tidak bisa melihat lagi Nah Kau ingin menangis Menangislah sekeras-kerasnya Ibu bahkan tidak bisa melihat dengan matanya lagi Saya tidak ingin dia tidak bisa melihat Saya tidak ingin dia mati Saya ingin dia hidup Berdoa dengan khusyuk Keluarga selamat Pasti palsu Kalau tidak Coba saja Ini dia tempatnya tapi Tidak Bu, tunggu aku ya Saya pasti akan menggerakkan para dewa Kau harus menunggu aku Pasti tunggu aku Akhirnya Ketemu juga Dewa Akan melindungi ibu Bocah kecil, kenapa kau sendirian di sini? Kakek, aku mohon padamu Amitaba Anak kecil, apa yang kau lakukan? Kakek, ibuku sakit Apakah ada dewa di kuil ini? Tolong selamatkan ibuku Anak kecil, orang yang sakit harus pergi ke rumah sakit Di sini tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ibumu Rumah sakit tidak bisa menyembuhkan penyakit ibuku Ibuku sudah tidak bisa melihat Ini semua uang sakuku Tolong selamatkan ibuku Men-men Bagaimana mungkin anak ini tidak ada di kamarnya? Kemana dia pergi? Men-men Suning, apa men-men datang ke kamarmu? Tidak Bukankah dia pergi ke sekolah? Saya sudah ke kamar men-men Dia tidak ada di sana Kau bilang Anak ini bisa kemana? Benar-benar Hah Suning Jangan khawatir Aku akan membawamu mencari men-men Kau bilang Men-men akan kemana? Tenang saja Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya Bagaimana keadaannya? Rekaman CCTV di gerbang kompleks menunjukkan nona muda itu sendirian ke luar kota Naik taksi menuju arah Shishan Ke luar kota Apa dia punya kenalan di luar kota? Kami juga memeriksa riwayat pencarian nona muda itu Sepertinya karena sebuah kuil keramat di gunung Shishan Apa mungkin dia pergi ke gunung untuk berdoa kepada Buddha? Yang terpenting adalah menemukannya terlebih dahulu Saya akan mencarinya sendiri Saya juga harus pergi Saya juga harus pergi Baiklah Kalian siapkan mobil Kita pergi ke Shishan bersama Saya mohon padamu Bukankah dikatakan bahwa jika berdoa dengan tulus Keluarga akan aman Saya sangat tulus Saya akan melakukan apa saja Asalkan ibuku hidup Anak kecil Beku ini juga tidak berdaya Setiap orang punya takdir Penyakit ibumu tidak bisa disembuhkan Itu juga takdir Siapa bilang tidak bisa disembuhkan Saya pasti akan menemukan kuil keramat yang sesungguhnya Untuk menyembuhkannya Amitabha Bodhisattva Para dewa Saya telah menemukan dewa yang sesungguhnya Tolong selamatkan ibuku Tolong selamatkan ibuku Dia benar-benar orang yang baik Tolong selamatkan dia Men-men, kemarilah ke ibu Ibu Kemari Ibu peluk Ibu 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 Ibu, kau di mana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Kau di mana? Men-men, kau sudah bangun Kenapa kita di rumah sakit? Men-men, kenapa kau lari sendiri? Kau akan pergi ke gunung Kau tahu betapa berbahayanya itu Jika aku dan nenek tidak menemukanmu tepat waktu Bagaimana jika kau tersesat? Kenapa? Kenapa masih tidak berhasil? Men-men, bicara sesuatu dong Jawab aku Kenapa kau ingin pergi ke gunung sendirian? Karena Aku tahu ibu pasti akan datang mencariku Kemana pun aku pergi Kau harus menemukanku Kita tidak boleh berpisah Lumer Apa kau sudah gila? Aku bisa menemukanmu sekali Tapi bisakah aku menemukanmu seumur hidup? Kau harus tetap hidup Jangan sakit Panjang umur Bukankah itu berarti ibu akan selalu menjagaku? Aku bisa makan sendiri Mengikat rambutku sendiri Pergi ke sekolah sendiri Aku akan sangat patuh Aku tidak butuh apa-apa Tidak perlu mainan Tidak perlu ayam goreng Tidak perlu konsol game Aku juga bisa mendapat nilai 100 setiap kali Akur dengan nenek dan teman sekelas Jangan mati Jangan mati Jangan mati Jangan tinggalkan aku Aku takut Men-men Ibu tidak akan meninggalkanmu Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu? Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu Bahkan jika ibu menjadi bintang di langit Kamu hanya perlu mendongak untuk melihat ibu Aku tidak mau Aku tidak ingin ibu menjadi bintang di langit Aku tidak ingin berpisah dengan ibu Aku tidak ingin berpisah dengan ibu Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu Tidak akan pernah meninggalkanmu Men-men 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 Ayah Nanti Jika kita punya anak Biarkan dia bermain piano Dengan begitu Aku bisa berdansa denganmu selamanya Jika anak itu tahu kau melahirkannya hanya untuk mengiringi musikmu Ayah Ayah Ibu Lihat aku Aku ini anakmu Ayah Men-men Ibu Aku harus membawamu pergi Dia belum menikah denganku Belum pernah memakai gaun pengantin Tidak 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 Aku tidak mau Jangan bawa ibuku pergi Aku tidak mau Tidak Ayah Tidak Halo Ibu Suning Kembalilah ke rumah lu Ini tentang men-men Ada apa dengan men-men? Datanglah ke sini dulu Aku sudah menyuruh sopir untuk ngejemputmu Men-men Dimana kamu? Ibu Nyonya Su Anda sudah datang Men-men telah menyiapkan kejutan untukmu Semuanya ada di dalam kamar Nyonya Su Aku menunggumu di sana Aku akan mengantarmu Aku sangat nunggup sekarang Tidak apa-apa Semangat Kamu hebat Kamu yang paling tampan Kalau begitu Aku pergi Kejutan apa sebenarnya ini? Nanti kau akan tahu Gaun pengantin ini dipilih dengan cermat oleh men-men untukmu Bagaimana kalau aku membantumu berganti pakaian? Men-men Ibu cantik tidak? Cantik Ibu adalah orang tercantuk yang pernah kulihat Aku seorang desainer gaun pengantin Tapi ibu belum pernah memakai gaun pengantin Nyonya Su Bolehkah aku mewakili Tuan Lu Mingyu untuk menikahimu sebagai istrinya? Men-men Jangan bicara sembarangan Aku setuju Bagaimana? Tidak mau menjadi menantu keluarga lu Tidak Ibu Ada apa denganmu? Men-men Cuacanya terlalu kering Lihat Aku mimisan Kau baik-baik saja Men-men Pergilah bermain dengan teman-temanmu dulu Ibu akan naik ke atas untuk berganti pakaian Oke Tidak apa-apa Baiklah Cepat Nenek ada di sana Cepatlah pergi Ibu akan baik-baik saja Terakhir kali di sekolah Aku dengar ibu Lumen menderita kanker Hari ini dia mimisan Menakutkan Sepertinya itu benar Terakhir kali dia bahkan berkelahi dengan Zhang Zhen karena ini Kamu bertanya Jangan bertengkar dengan teman sekelas di rumah Ibu pasti akan sedih Apa yang kalian bicarakan di rumah orang lain Lumen Terakhir kali aku mengatakan hal-hal buruk tentang ibumu Itu salahku Aku minta maaf padamu Ibumu adalah orang yang sangat baik Kamu juga Aku tahu Apakah ibumu sakit atau tidak Aku seharusnya tidak memprovokasimu seperti itu Aku tidak akan pernah membicarakan ibumu lagi Bisakah kita menjadi teman baik Apakah ini rasanya memiliki teman baik sejati Boleh Lumen sudah menjadi teman baikku Kalian tidak boleh mengatakan hal-hal buruk tentang dia lagi Tahu Lumen Maafkan aku Tidak apa-apa Ibu Lihat Sekarang aku punya teman yang sangat baik Terima kasih Bu Dia sudah menjadi menantu keluarga lu Kenapa masih memanggil ibu Panggil ibu Baik Ibu Menantu perempuan Yakinlah Aku akan merawat men-men dengan baik Anda tidak perlu khawatir tentang apapun Setelah hari itu Aku membawa ibuku Yang buta total Ketaman hiburan Malam hari Kami juga pergi makan mie pedas si cuan Saat itu Aku seperti melihat ibuku di masa lalu Yang ingin melihat dunia ini Sehat dan energi Yang kupikir akan selalu berada di sisiku Kemudian Gadis kecil itu menjadi anak terpintar di kelas Setiap hari Dia menceritakan kepada ibunya tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya Mulai sekarang Ceritakan juga kepada ibu tentang hal-hal yang terjadi setiap hari Oke Ribet sekali Ribet apanya Katakan pada ibu dalam hatimu Ibu bisa merasakannya Aku tidak mau berbagi denganmu Jika kamu ingin mendengar Ingatlah untuk sering mengunjungiku Ibu Aku ingin makan ayam suwir lemon Baiklah Ibu ajari kamu cara membuatnya Ayam suwir lemon membutuhkan lemon Paha ayam Cuka Gula Garam Penyedap rasa Dan saus tiram Ingat Bu Ingat Hebat Enak tidak Enak Enak Men-men hebat Pertama kali buat sudah seenak ini Ini buatan ibu Bukan aku Aku adalah mata ibu Tapi aku rasa Jika didinginkan di lemari es sebentar Apa tidak akan lebih enak Hem Men-men Kamu main sendiri disini sebentar ya Ibu sedikit lelah Mau tidur sebentar Ibu Tidak apa-apa Men-men Aku ceritakan dongeng pengantar tidur untuk ibu ya Boleh Tidak perlu Men-men Nanti saja ceritanya Nanti saja ceritanya Ibu bilang dia tidak akan pernah membohongiku Ibu bilang dia tidak akan pernah membohongiku Tapi hari itu Ibu tetap membohongiku Dia tertidur dan pingsan Men-men Ibu hanya pingsan sementara Dia akan baik-baik saja Kamu tunggu di luar sebentar ya Paman Zou Apa ibu-apa ibu akan segera meninggalkanku Paman Zou Tolong letakkan ini di samping ibuku Ini akan melindungi ibu Baik Paman janji padamu Terima kasih Paman Zou Men-men pintar Tunggu di luar ya Nenek Akhir-akhir ini aku dan ibu sangat bahagia Itu karena men-men menemani ibu Makanya ibu bahagia Ibu Imi Suning Gaun pengantin yang dibuat di rumah sakit sebelumnya Hanya ada bercak darahnya di pinggang Aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya Saat men-men dewasa Aku akan memberikannya langsung padanya Lalu bagaimana dengan bercak darah ini Tidak perlu diurus Seperti mawar merah Ibu Ibu Kamu membohomiku lagi Jelas-jelas ibu bilang hanya tidur siang sebentar Tapi ibu tidur dari siang kemarin sampai pagi ini Ini semua salah ibu Ibu seharusnya tidak membohomimu Ibu Ibu bisa melihat sekarang Beritahu nenek saat pulang nanti ya Paman Zou Apakah ibuku sudah lebih baik Iya Untungnya ada men-men yang menemani ibu Jadi sekarang tubuh ibu jauh lebih baik Ibu bahkan bisa melihat men-men sekarang Ibu Apa ibu dengar Dengar Kedua telinga ibu mendengarnya Men-men Lalu bagaimana Paman masih harus memeriksa ibu dengan hati-hati lagi Bagaimana kalau Men-men menemani nenek untuk beristirahat di bangku di koridor sebentar Baiklah Pintar Syukurlah Sebelum aku mati Aku masih bisa melihat men-men Kamu Istirahatlah dengan baik Atur suasana hatimu dengan baik Mari kita coba Untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan men-men Aku tahu tubuhku sendiri Ini hanyalah cahaya sebelum kematian Tidak ada banyak waktu tersisa Tapi aku juga sangat bahagia Masih bisakah aku melihat cahaya? Men-men Ada apa denganmu? Nenek Apakah ibuku benar-benar sembuh? Bukankah ada ungkapan Yang disebut cahaya sebelum kematian Anakku Jangan menangis Kamu masih punya nenek Nenek akan melindungimu Cuacanya bagus sekali hari ini Dan men-men mengepang rambutku Bagus sekali Ibu Hari ini aku tidak mau sekolah Aku ingin menemanimu Boleh Baik Sudah selesai dikepang Cantik tidak? Cantik Men-men mengepang lebih baik daripada ibu Ah Ibu Men-men Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Men-men baik-baik saja Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ibu Ibu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Men-men Tidak apa-apa Men-men baik-baik saja Ibu 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 Men-men 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 Sepertinya ibu tidak bisa melihat lagi Tidak apa-apa Aku bisa menjadi mata ibu Baiklah Men-men Men-men Bisakah kamu bercerita lagi Untuk ibu Baiklah Dahulu kalah Ada seekor anak kucing Dia tidak suka tikus yang dibawa ibunya pulang Men-men Kenapa tidak dilanjutkan ceritanya Anak baik Ibu selalu di sini Tidurlah Anak baik Tidak apa-apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu tertidur sangat larut. Kalian tidak boleh mengganggu istirahatnya. Men-men, kami tidak akan mengganggu ibu. Hanya masuk untuk melihat bagaimana kondisinya. Benar. Lepaskan. Tidak boleh. Tidak boleh. Masuk. Tidak boleh. Men-men, nurutlah. Tidak boleh. Men-men, tidak boleh. Men-men, nurutlah. Lepaskan aku. Ibu-ibu belum mati. Dia hanya tertidur. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu. Aku tidak punya ibu lagi. Lepaskan aku. Saya tidak punya ibu lagi. Men-men. Ah. Enak tidak? Enak. Enak. Men-men hebat. Pertama kali masak sudah seenak ini Ini buatan ibu Bukan aku Aku benar-benar mata ibu Ibu Ayo kita makan bersama Ibu Enak sekali Men-men, cepat bangun Jangan tidur lagi Sekolah akan segera dimulai Ibu Masih bengong disitu ngapain Ujian terakhir nilai mu jelek Jangan tidur terus Cepat bangun dan pergi ke sekolah Ibu Ibu Aku selalu mendapat nilai 100 setiap ujian Aku tidak bisa Tidak bisa bermain game Tidak bisa pergi ke taman hiburan juga tidak apa-apa Ibu Tetaplah disini Tetaplah disini Oke Ibu disini Ada apa? Men-men Men-men Tetaplah disini Tetaplah disini Oke Men-men Ada apa denganmu? Men-men Men-men Jangan menangis Kita jangan menangis lagi Kamu masih punya nenek Ibu Apa ibu sudah bertemu ayah? Apa ibu sudah bersatu kembali dengan ayah? Aku baik-baik saja sekarang Aku juga akan rajin berlatih piano Hidup rukun dengan nenek Mingyu Suning Kalian tenang saja Aku pasti Akan mengurus men-men untuk kalian Men-men Ini yang ditinggalkan ibumu untukmu Kunci gudang di lantai atas rumahmu Di dalamnya ada barang-barang yang ditinggalkan ibumu Kamu sedang menulis apa? Ini untuk men-men Sampai dia berumur 18 tahun Sampai dia berumur 25 tahun Kartu ucapan ulang tahun Kamu menulis untuk men-men Ucapan selamat selama 25 tahun Ini kartu ucapannya Bagaimana dengan hadiahnya aku sudah meminta Zoutong untuk membelinya untukku Semoga setelah aku Tolong berikan semua ini kepada men-men Men-men Ibu pasti berharap Men-men kita setiap hari bahagia dan ceria Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angin hari ini terasa hangat seperti ibu